Untuk mengetahui situasi terkini di Istora Senaya terkait dengan deklarasi dukungan alumni SMA sejakarta, kita akan bergabung dengan rekan Abdi Aswar di lokasi. Abdi, bagaimanakah deklarasi dukungan yang berlangsung di sana saat ini? Selamat sore Zilvia dan juga Pemirsa untuk deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan juga Cawapres nomor 01, Kaya Haji Joko Widodo dan juga Kaya Haji Maruf Amin hari ini sudah berlangsung, tadi acara dimulai sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat dari alumni SMA Jakarta Bersatu. Dimana tadi para alumni SMA Jakarta ini sudah mulai memadati kawasan Istora Senayan Jakarta sejak siang tadi dan tadi acara sudah dimulai langsung ditanda dengan menyikian lagu Indonesia Raya dan juga pembacaan dukungan deklarasi kepada pasangan Joko Widodo dan juga Kaya Haji Maruf Amin. Dan untuk mengetahui seperti apa bentuk dukungan yang diberikan oleh para alumni SMA di seluruh Jakarta, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dora selaku koordinator acara pada hari ini. Baik, selamat sore Ibu bisa dijelaskan kepada kami seperti apa bentuk dukungan yang diberikan kepada pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin pada hari ini. Selamat sore, Pemirsa juga selamat sore. Kami semua merasa satu semangat, satu semangat untuk mendukung Bapak Jokowi yang kami rasa memang yang paling tepat karena umuran-umuran kami ini selain milenial kami ini juga sudah merasakan pada saat Presiden kita mulai dari Bapak Soeharto dan seterusnya hingga Bapak Jokowi. Bapak Jokowi lah yang menurut kami Alhamdulillah semakin melengkapi kesuksesan yang terdahulu dan sangat memberikan kemajuan dan mewujudkan keadaan sosial di seluruh Jakarta Indonesia. Kami sangat cocok karena itu kami semua berkumpul di sini dengan satu semangat untuk Indonesia maju. Baik, ini kan Pilpres sudah tinggal dua bulan lagi. Seperti apa harapannya Ibu untuk pasangan calon kosong satu ini? Tentu saja kami berharap Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin dapat memimpin Indonesia, Bapak Jokowi untuk yang kedua kali dan kami semua sangat mendukung kemenangan Bapak. Terima kasih banyak Ibu Dona atas waktunya. Terima kasih. Ya, Sylvia. Ya, Abdi satu lagi Presiden Jokowi Dodo atau Capres nomor satu ini sudah hadir di sana. Apa pesan yang disampaikan oleh Jokowi Dodo di hadapan ribuan alumni SMA Jakarta Bersatu? Ya, Sylvia dalam sambutannya tadi pada saat menghadiri acara dukungan deklarasi ini Jokowi menyampaikan beberapa hal di mana diantaranya Jokowi menekankan terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan, kinerja apa saja yang sudah dilakukan selama lima tahun dirinya menjabat termasuk dengan salah satunya pembangunan infrastruktur. Jokowi menekankan bahwa pemerintah fokus dengan pembangunan infrastruktur hal ini bertujuan bahwa untuk salah satu persyaratan fundamental untuk persaingan Indonesia di dunia global. Sehingga dirinya dan juga pemerintah berfokuskan untuk membangun infrastruktur ini selama masa jabatannya. Kemudian Jokowi juga menekankan dengan beberapa isu-isu yang menerpa dirinya termasuk tadi Jokowi sempat menepis isu bahwa dirinya yang sempat disebut oleh ante asing. Jokowi menepis hal ini karena sudah dibuktikan pada saat kinerja Jokowi pada tahun 2015 Jokowi sudah mengakuisisi bahwa kepemilikan ataupun saham dari saham minyak yang ada di Indonesia ini sudah dikelola oleh 100% oleh Pertamina. Selanjutnya pada 2018 juga untuk beberapa blok pada saat tambang minyak ini juga sudah diambil dan dimiliki 100% oleh Pertamina. Dan itu membuktikan bahwa Jokowi bukanlah ante asing seperti isu-isu yang menyebar di tengah masyarakat saat ini. Dan Jokowi juga berterima kasih dan menghargai atas segala dukungan dari seluruh kalangan masyarakat yang diberikan termasuk dari dukungan alumni dari SMA seluruh Jakarta yang dilakukan hari ini. Sekian yang dapat kami laporkan dari kawasan Istora Senayan. Kembali ke Anda di studio Zilvia. Terima kasih telah menonton!